Teman-teman harus tahu 8 manfaat yang luar biasa dari abu dapur untuk tanaman. Halo teman-teman, kita jumpa lagi bersama Alam Organik, jaga bumi dengan pertanian organik. Teman-teman, abu dapur yang dihasilkan dari hasil pembakaran kayu atau bahan organik lain biasanya kita buang percuma atau dijadikan sampah karena kita tidak tahu manfaatnya. Tapi tahukah teman-teman, jika kita kelola dengan baik, abu dapur ternyata dapat dimanfaatkan untuk menyuburkan tanaman kita. Bagaimana caranya? Berikut ini akan saya sampaikan 8 manfaat abu dapur untuk tanaman dan cara menggunakannya. Tapi sebelum lanjut, bagi teman-teman yang baru bergabung, saya persilakan untuk menekan tombol subscribe yang berwarna merah pada bagian bawah video ini dan bunyikan loncengnya. Jangan lupa like, share, dan komen. Nah, teman-teman, ini adalah abu hasil pembakaran kayu di dapur rumah kami. Abu ini dihasilkan dengan cara mengambil sisa-sisa pembakaran lalu diayak dan menghasilkan abu dapur yang sudah berpenampilan halus seperti ini. Abu dapur ini siap untuk diterapkan pada tanaman kita dengan beberapa macam cara. Saya akan menginformasikan pada teman-teman, ada 8 manfaat dari abu dapur yang sangat besar untuk tanaman kita. Manfaat yang pertama dari abu dapur untuk tanaman adalah dapat dijadikan sebagai pengganti kapur dolomit untuk mengatur pH atau keasaman tanah. Hal ini karena kandungan kalsium karbonat yang merupakan penyusun terbesar dari abu dapur. Manfaat yang kedua, abu dapur dapat digunakan untuk mengendalikan atau bahkan membunuh gulmah yang mengganggu pertumbuhan tanaman kita. Hal ini karena kandungan abu pada abu dapur itu sendiri merupakan bahan yang jika berinteraksi dengan air dapat menghambat pertumbuhan gulmah bahkan membunuhnya sama sekali. Manfaat yang ketiga adalah abu dapur dapat digunakan untuk memaksimalkan kualitas kompos yang kita produksi. Hal ini karena fungsi dari abu dapur yang dapat menetralkan pH sehingga abu dapur dapat memperbaiki pH atau keasaman pada kompos yang kita produksi dan pada gilirannya dapat memaksimalkan manfaat dari kompos tersebut untuk tanaman kita. Manfaat yang keempat adalah abu dapur dapat memperkokoh atau memperkuat batang dan daun tanaman sehingga tidak mudah mengalami patah atau bulai yang dapat merugikan tanaman tersebut. Hal ini karena kandungan kalium dan kalsium pada abu dapur yang berfungsi untuk memperkuat dinding-dinding sel tanaman sehingga tanaman tersebut menjadi lebih kokoh dan kuat dan tidak mudah rusak. Manfaat yang kelima, abu dapur dapat diolah menjadi pupuk cair yang dapat diberikan pada tanaman dengan tujuan untuk mempercepat penyerapan unsur-unsur hara yang terdapat pada abu dapur oleh tanaman kita. Untuk manfaat yang keenam, kandungan kalsium yang melimpah pada abu dapur ditambah dengan kandungan mineral yang lain seperti sat besi dan magnesium dapat berperan untuk mencegah kebusukan pada bunga tanaman maupun pada bagian-bagian tanaman yang lain. Manfaat yang ketujuh, abu dapur dapat kita manfaatkan untuk mengatasi atau membasmi hama tertentu seperti hama siput dan linta. Hal ini karena abu dapur merupakan bahan organik yang sangat ditakuti oleh hama yang bersifat licin atau berlendir seperti siput, keong, linta, dan jenis hama yang lain. Untuk manfaat yang kedelapan atau yang terakhir, abu dapur dapat berfungsi untuk mencegah kerontokan bunga dan buah pada tanaman kita. Hal ini karena kandungan kalsium dan kalium yang melimpah pada abu dapur yang berfungsi untuk memperkuat dinding sel sehingga dapat mencegah kerontokan pada bunga dan buah dari tanaman. Nah, untuk mendapatkan abu seperti ini, pertama-tama yang kita lakukan adalah kita mengumpulkan abu sisa pembakaran di dapur rumah kita, lalu kita ayak atau kita saring untuk mendapatkan abu dapur yang halus dengan penampilan seperti ini yang sudah siap untuk kita gunakan. Untuk mengaplikasikan abu dapur pada tanaman, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan. Cara yang pertama adalah aplikasi abu dapur langsung pada media tanam yang akan kita gunakan. Cara ini dilakukan dengan mencempurkan media tanamnya dengan abu dapur yang sudah kita ayak. Cara aplikasi yang kedua bisa kita aplikasikan langsung pada tanaman dengan menaburkannya di sekitar area perakaran tanaman secara langsung seperti ini. Hal ini hanya dapat diaplikasikan untuk tanaman jenis tertentu yang memang membutuhkan tanah yang keasamannya rendah. Cara aplikasi yang ketiga adalah dengan membuat pupuk organik cair dari abu dapur seperti ini. Dengan air 2 liter kita masukkan beberapa sendok abu dapur. Ini saya masukkan 3 sampai 4 sendok, ini 4 sendok saja. Kemudian kita aduk. Kemudian kita simpan di dalam botol. Dan didiamkan selama kurang lebih 2 hari 2 malam. Nah dari sinilah dihasilkan pupuk cair dari abu dapur yang dapat kita terapkan pada tanaman dengan 2 macam cara juga. Cara yang pertama adalah kita siramkan pada tanaman dan cara yang kedua adalah kita semprotkan pada daun tanaman. Nah teman-teman itulah informasi yang dapat saya bagikan kali ini tentang 8 manfaat abu dapur untuk tanaman dan cara mengaplikasikannya agar tanaman kita subur dan memberikan manfaat yang maksimal untuk kesejahteraan petani dan keluarganya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Salam Organik!